Sementara itu puluhan kendaraan yang melintas di Kabupaten Oki terjaring rahasia saat lantas Flores Oki. Rahasia tersebut sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara anak di bawah umur. Sedikitnya ada 35 kendaraan yang dikandangkan oleh saat lantas Flores Ogan Komoring Ilir saat menggelar razia. Puluhan kendaraan yang terjaring itu melintas di Kabupaten Oki, tepatnya di Jalan Lintas Timur, Sumatera, di depan Flores Oki. Sasarannya baik roda 2 maupun roda 4. Rahasia tersebut dilaksanakan bertujuan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang marak terjadi, khususnya anak-anak yang mengandarai kendaraan bermotor. Selain itu pula menertibkan Kabupaten Oki agar menjadi kabupaten yang tertib berlalu lintas. Target dan sasaran yakni para pelanggar yang berpotensi kecelakaan, misalnya tidak menggunakan helm, bonceng tiga, dan anak-anak di bawah umur. Khusus anak di bawah umur benar-benar diutamakan menjadi sasaran penertiban, karena sangat berpotensi terjadinya kecelakaan, yang masih labil, sehingga belum diizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dan sasaran kita adalah para pelanggar, para pelanggar yang berpotensi kecelakaan, yang berpotensi kecelakaan. Contoh tidak pakai helm, bonceng tiga, anak-anak di bawah umur. Khususnya anak-anak di bawah umur benar-benar kita utamakan, karena sangat berpotensi terjadinya kecelakaan. Giat razia di Kabupaten Ogan Kommering Ilir akan terus dilaksanakan sebagai agenda rutin, sampai tidak ada lagi ditemukan pengguna jalan yang melanggar ketertiban lalu lintas di jalan. Dari Ogan Kommering Ilir, Fitri Yadi, AINews melaporkan. Dari Ogan Kommering Ilir.